Intro Jadi kalau kita pakai ini kenapa irit? Bukan mencuri listrik sebenarnya Tapi menekan daya semu itu keluar Sehingga tidak ada pemborosan listrik yang harus kita bayar Klaim-klaim tadi yang bisa menghemat rekening listrik Sampai 40% tentu pemerintah tidak diam Kalau dia bilang ilegal Coba ajari kami dan kasih tahu bentuk ilegalnya di mana Logika ya enggak ada Modelnya persis kayak kartu kredit gitu Bisa ditempel di kepala terus apa Jadi secara logika lebih goli Di pasaran kini menjamur dijual alat yang disebut-sebut sebagai alat penghemat listrik Produk semacam ini laris manis diperjual belikan dan diminati sebagian kalangan masyarakat Mereka meyakini alat tersebut bisa mengurangi biaya tagihan listrik hingga 40% Namun dibalik itu muncul kontroversi Menyoal kesahihan fungsi produk-produk tersebut Benarkah alat ini bisa menghemat energi? Ikuti perlusurannya di NSI Bersama saya Zylvia Iskandar Kan aku kelihatannya di bazar mall gitu Terus dia kayak bikin demo gitu Disitu terus kayak banyak orang tertarik gitu Jadi aku pikir aku punya toko listrik Aku kenapa enggak jual juga Tapi aku belum nyoba sih Kayak maksudnya belum kelihatan Zaman ini sekarang ini saya enggak gitu yakin ya Tergantung ya pemakaiannya cuma kita hanya colok di stop kontak aja ya Inilah pusat elektronik Glodok di Jakarta Barat Tempat ini menjadi salah satu surga barang-barang elektronik Hingga alat-alat listrik keperluan rumah tangga Tinggal sebut apa yang Anda butuhkan Semua tersedia di sini Tak terkecuali alat penghemat listrik yang kini ramai dibicarakan Tim NSI mencari tahu seperti apa alat yang dimaksud Dan kami mendapatkan jenis ini Berbentuk kotak dilengkapi saklar dengan kabel listrik agak panjang Sesuai instruksi penjual Pemakaian alat ini dipasang di dekat alat meter listrik Penjual meyakini Alat ini bisa menghemat pemakaian daya listrik Hingga 30% Alat yang disebut-sebut untuk kapasitas terpasang 8.800 Watt ini Dijual seharga 250 ribu rupiah per unit Perburuan tidak berhenti sampai di sini Kami mencoba membeli alat serupa di toko lain Kali ini dengan kapasitas lebih kecil dan harga lebih murah Dari beberapa toko yang kami kunjungi Alat penghemat listrik seperti ini dijual kisaran harga 200 hingga 400 ribu rupiah Beda kapasitas dan merek Jelas beda harga Namun yang pasti Para penjual punya satu bahasa yang sama Tinggal colok Jadi kata kunci dari mereka Tinggal colok aja sih Kepada tim NSI penjual juga meyakinkan Kalau alat penghemat listrik yang dijual aman dan legal Tak hanya di pertokohan Produk penghemat listrik juga banyak diperjual belikan secara online Penawaran produk semacam ini menjamur di berbagai aplikasi dan media sosial Yang terbaru produknya berupa kartu Mereka menyebutnya sebagai kartu sakti Yang diklaim juga bermanfaat untuk kesehatan Siapapun orangnya Hampir bisa dipastikan tergiur iming-iming kata murah Sudah menjadi kamus umum konsumen Demi harga murah apapun dilakukan Termasuk demi membayar murah tagihan listrik di rumah Anda Alat penghemat listrik kini diburu sebagian masyarakat Penawaran alat ini bak jamur di musim hujan Bertebaran di media sosial Mereka bisa menyebutnya home electric saver Penjualannya merambah di berbagai aplikasi Bisa dibeli secara online Di salah satu aplikasi layanan jual beli online saja Ditawarkan puluhan hingga ratusan produk dengan fungsi serupa Untuk urusan harga tinggal pilih sesuai isi kantong konsumen Para penjualnya memberi jaminan kalau produknya bisa mengurangi biaya tagihan listrik Bahkan disebut bisa menghemat tagihan hingga 20-40% Yang menarik Produk penghemat listrik ini tak hanya berupa komponen listrik Bahkan ada yang berupa kartu Tak cuma satu merek Dan harganya pun beragam Dijual dengan kisaran harga di bawah Rp100.000 hingga Rp350.000 per kartu Tim NSI kembali mencoba membeli alat penghemat energi ini Kali ini kami membeli produk yang berupa kartu Melalui sebuah layanan media sosial Kami lantas bertransaksi Harga yang dipatok penjual adalah Rp350.000 Kepada kami Si penjual menyebut ia hanya melayani melalui pembelian secara online Ia mengaku mendapat pasokan produknya langsung dari listrik hito resmi Dan inilah kartu yang disebut-sebut berfungsi bisa menghemat energi Bentuknya menyerupai kartu ATM Di bagian belakang kartunya Terdapat segaris lapisan magnetik Mirip dengan kartu ATM Namun ini lebih tebal Kita tes teman-teman Alat ekstra KTM ini sebenarnya tembus baja juga Jadi walaupun masih di dalam kemasan Tapi dia bisa menekan daya semu Nah ini yang dibilang daya semu nih Jadi kalau kita pakai ini kenapa irit Bukan mencuri listrik sebenarnya Tapi menekan daya semu itu keluar Sehingga tidak ada pemborosan listrik yang harus kita bayar Dituliskan fungsi kartu bisa untuk menghemat pemakaian listrik BBM Pemakaian gas Kartu ini juga disebut bisa mengurangi radiasi Akibat pemakaian laptop dan HP Bahkan menjaga kesehatan tubuh Cara pakainya cukup dengan ditempel Di media sosial juga banyak beredar testimoni Dari mereka yang klaim sebagai penggunanya Untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh konsumen kartu sakti Tim NSI menemui reseller ekstra kartu Awalnya memang saya pakai kesehatan dulu Tapi saya saat ini juga punya pengalaman listrik Saya taruh aja di atas meteran Di meteran listrik saya Saya taruh aja Nggak pakai di MCB Waktu perjalanan mobil Kata teman itu bisa mengirit Tapi memang betul-betul Bensin itu bisa irit hingga 40% Ketika perjalanan luar kota Lantas, bagaimana masyarakat menyikapi keberadaan kartu hemat energi tersebut? Kalau dites 50% enggak lah Cuma karena kita tes bikin sendiri gitu ya Itu cuman buat apa namanya Namanya ampermeter gitu Buat yang ngelakuin barang doang gitu Tahu bener enggaknya kurang tahu gitu 50-50 sih soalnya baru nyoba juga Jadi enggak tahu turun apa enggak listrik di rumahnya Pernah nyoba? Baru sekali ini Hasilnya gimana? Karena baru sebulan jadi kayak belum ketahuan sih Klaim-klaim tadi yang bisa menghemat rekening listrik Sampai 40% tentu pemerintah tidak diam Baru-baru ini kementerian ESD menyatakan Alat penghemat listrik yang marak berada di pasaran adalah ilegal Selain tidak mengatangi izin Dan produk-produk tersebut juga tidak terbukti Bisa menghemat lagian listrik pelanggan PLN Lantas bagaimana produk-produk ini bisa beredar luas di pasaran? Teknologi terus berinovasi Begitupun dengan teknologi yang berkaitan kebutuhan rumah tangga Setiap saat, setiap waktu Terus berkembang dengan iming-iming jargon lebih irit Ramah lingkungan hingga hemat energi Tingginya pun Terima kasih telah menonton!